The Bloop vs El Granmaja guys Jadi guys ada katanya musuh abadi dari si Bloop Yaitu adalah El Granmaja Jadi El Granmaja ini adalah monster baru yang diciptakan Dan sangat mengerikan guys Bayangin ya guys ya The Bloop ini yang digadang-gadang adalah ikan Nabi Nug Itu adalah lawannya El Granmaja Apakah ini adalah ikannya si Dajjal guys Kita langsung tonton videonya aja guys Oh my god The Bloop terdeteksi Dan The Bloop ini mengelilingi dunia dia guys Karena katanya lautan itu hanya 5% Baru didelajahi oleh manusia ya guys Masih ada 90% lebih guys Oh my god Jadi manusia itu lagi mau nyerang mereka ya guys Yang hanya perlu mencari alasan untuk pertempuran ini Mau diserang guys The Bloop guys Oh my god Itu dia El Granmaja terdeteksi di kamera pengintai ya guys ya Jadi El Granmaja ini adalah ikan yang cukup besar Yang memiliki ekor sangat panjang Kurang lebih kayak ikan pari kayak gitu ya guys ya Pastikan kalian semua like videonya guys ya Kalian yang bikin videonya pasti susah banget guys Kasian yang bikin ya guys ya Kalian like dulu terus tekan tombol subscribe Karena satu subscribe sama dengan satu lakah kebaikan kalian menuju surga guys Amin Ini Mortal 000 katanya guys Saya ingin semua kamera menyala Buset Pakai direkam lagi guys Itu apaan? Delirium Hah? Kami terbang dan menyusul El Granmaja Buset Pahami 15 menit Apaan guys? Apakah dia bakal menyerang 15 menit lagi? Buset Ini helikopternya banyak sekali guys Berarti ini udah tempur besar bagi mereka semua ya guys ya Itu apaan? Itu kayaknya misi lah guys Oh my god Ini pertamanya aku ngeliat El Granmaja Ternyata sepanjang itu coy Bloop pun kayaknya masih kalah ya guys ya Ini Alex dari tim pengawas Bloop katanya Oke jadi berani manusia-manusia ini ya guys ya Di video ini mengikuti si Bloop Ini kalau Bloopnya lompat ya Abis semua itu guys Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah ikan-ikan kayak gini itu beneran ada nyata? Menurut Fox Diamond sih bisa terjadi nyata ya gitu ya guys ya Karena lautan itu lebih luas daripada daratan guys Dan manusia itu belum menyelajahi semuanya ya guys ya Karena kalau orang pun menyelam ke bawah air Itu tuh gak bisa dalam-dalam Cuma beberapa meter aja gitu ya guys ya Karena kalau kalian nyelam semakin dalam Remuk badan kalian guys Saratnya kanan air itu sangat berat sekali ya guys ya Beri sebelah untuk menenggelamkan drone bawa air Oh my god Oh itu drone apa? Misil guys Alex taruh di layar Oh misil guys Menkalibrasi Oh my god Udah diaktifin semua ya guys Ini kayak kurang lebih mengaktifin nuklir guys Wah keren sekali coy 7 menit lagi sebelum penyerangan Kayaknya guys Holy moly coy Kalian bayangin aja Airnya itu sangat-sangat-sangat Wah sekali ya guys ya Oh dronenya sudah dimasukin guys Itu misil guys Kalau ada orangnya sih kasihan sih guys ya Oh Ini ternyata drone tadi tuh guys Yang disiapin itu guys Menurut aku yang menang sih bakal Belup sih ya guys ya Iya karena binu yang digadang-gadang ini guys Mereka terlalu dekat dengan drone itu Dilan kamu yang bertanggung jawab atas timmu Oke jadi ada tim buat ngerekam ya guys ya Tim drone guys Yang ini guys Delarium ini guys Oh iya guys Ini ada dronenya Dan kita akan kehilangan seluruh unit Artinya kalau ketabrak ya udah pasti hancur ya guys ya Saking gedenya gitu guys Oh my god Hah Ternyata air granma aja sebesar itu guys Apaan ke pusat dah Busat dah Lebih besar grup guys Cuman lebih panjang el granma aja 500 meter menuju kecelakaan Busat Mereka bakal perang guys Kira-kira siapa yang menang guys Siap Waktu habis tuan-tuan Bodoh Ini beneran kayak ikan pari guys ya Cuman giginya ini tajam-tajam guys Kayaknya kalau emang ada el granma aja ini di dunia kita ya guys Ya mungkin hidupnya tuh udah ribuan tahun guys Apa yang terjadi Ya mereka lagi ngobrol ini guys ya Cuman kita gak ngerti guys Kira-kira apa yang diobrolin Gimana lu mau bayawan Kita udah ketemuan nih Gitu dia guys ya Hah Ngapain dia guys Oh my god Wah dronenya mau diserang Oh my god Itu dia guys Itu dia Tapi kayaknya yang bakal menang si blub ya guys Giginya gede banget guys Itu el granma aja masuk sekali Udah meninggal ya guys ya El granma aja Serang Sama-sama teriak ya guys ya Keluarin jigo guys Oh my god Dronenya dimakan guys Dibegu banget Dronenya disana coy Ini besar sih guys Oh dia lagi ngobrol Tadi lagi saling marah kayaknya guys Ini dronenya dimakan coy Enggak guys Diserang BAM Ini baywan Oh pesaran blub Bener ini guys Emang blub ini gak ada lawan guys Tapi menurutku sih yang menang Kayaknya blub sih Digigit guys Digigit guys Digigit Apakah el granma aja Bakal kalah langsung Sekali shot Apakah sekali shot Bakal kalah dia guys Jangan dong Kasih yang seru dong Serang el granma aja Wih digigit balik guys Matanya blub itu kecil banget Ternyata guys Beda sama el granma aja Dia memiliki mata yang sangat banyak Tuh matanya guys Matanya guys Tuh 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 Kabur gak Hah Blub Jagoan kita guys Blub guys Sedar Oh Dikasih ekor ya guys Jadi blub ini kayaknya Kurang lebih Mirip ikan paus ya guys Ikan paus yang zaman purubah Betul-betul gede banget guys Kenapa dikejar Blubnya kabur guys Kayaknya gara-gara Oh my god Itu damage-nya kena si Blub ini sangat-sangat Banyak sekali Sampai-sampai dia Kena gores kayak gitu guys Wah kena damage yang sakit sekali Sampai robek Jangan dong Mending damai aja gitu kan Waduh guys diserang lagi guys Sama-sama udah Udah diserang nih guys Cuman damage-nya ke Si apa namanya guys Si blub ini sangat parah guys Oke Di comeback sudah ya guys ya Soalnya giginya el granma aja ini Lebih tajam guys Bayangin aja coy Udah kayak duri-duri Dajal gitu ya guys Ini sekali gigit mah nyangkut guys Kalo gak nyangkut ya robek guys Pilihannya cuma dua guys Mau dirobek atau mau meninggoy langsung gitu ya guys ya Mau gigit sama blub ya guys ya Urusan itu panjang sekali Gila ke kanan anda ada ekor Wah Bum Hancur guys Satu drone udah hancur ya guys ya Buset Kembali kayak gitu guys ya Petarungannya sangat sakit sekali Apa yang terjadi Siapa kayak yang menang Ini kayaknya bakal 50-50 Di ikat sama el granma aja Blubnya guys Tapi dari cerita Ikan nabinu yang sangat besar Kayaknya bisa jadi ya guys ya Kemungkinan besar Blub ini beneran ada gitu guys Buset Buset Kenal comeback saling sarang ini guys Wah Kayaknya blub bakal menang sih guys Cuman darahnya dia udah Pendarahnya sangat banyak sekali Si blub ini ya guys Di hidungnya soalnya guys Disininya guys Udah bener-bener Dirobek sama el granma aja itu coy Hah Kenapa dia Wah digigit guys Blub Ekornya blub guys Kena guys Kasian Oh my god Wah dia bakal susah berenang sih guys ya Karena yang kena itu adalah ekornya Waduh sampe robek kayak gitu guys Di Dimakan Renata apakah kamu menonton ini Terletak di ketingan lebih dari 100 meter Apaan tuh guys Ini apa coy ada yang tau gak Ini kayak hidung babi Kalau kita liat ya guys ya Cuman kayaknya itu adalah pernafasan Biasanya kalau di ikan paus itu Belakangnya ada sebuah lubang Untuk dia ngeluarin air kayak gitu guys Mungkin alat pernafasannya dia Atau gimana gitu ya guys ya Oh my god Blub sudah meninggoy kah Blub kamu diserang Blub Oh gak guys masih belum guys Wah Damagenya si El Granmaja ini sakit guys Walaupun dia kecil guys Ini gak diserang aja Pakai misilnya manusia-manusia itu Wah dia makan apa tuh Dia makan apa guys Ada yang tau gak Oh digigit coy Saling gigit guys Kambek-kambek kan coy Saling kambek sih ini guys Tapi kita masih belum tau nih Siapa yang bakal menang Kalau dari Dilihat sih Si El Granmaja ini sangat barbar ya guys ya Apakah ini akhir dari Blub Yang selama ini kita kadang-kadang Sebagai ikan terkuat di muka bumi guys Jangan dong Blub Oh digigit guys El Granmaja guys Digigit guys Ayo Blub Buktikan Blub Apa yang dimakan itu guys Ekornya apa ya guys Yang dimakan itu guys Oh mukanya guys Dimakan guys El Granmaja gigit Ntar Aduh Sama-sama makan guys Tapi El Granmaja dapet atasnya guys Blub sama sekali Blub Blub Blubnya makin tergores guys Saling bertarung Meninggul matanya Blub tadi udah gak ada kayaknya guys ya Waduh Ini kayaknya bakal El Granmaja adalah Raja Raja Lautan untuk saat ini ya guys ya Kayaknya Blub bakal kalah sih guys Karena matanya tuh udah dirobek sama si El Granmaja ini Udah aku bilang damage-nya El Granmaja ini sakit guys Giginya tajam Apaan tuh Blub Buset dimakan Blub Blub Kamu pasti bisa Blub Mata super gede guys Kasian sekali kita ngeliat Blub ya guys ya Blub tuh matanya udah kayak Kecil, gede, kecil, gede, kecil, gede Buletan yang warna hitam itu ya guys ya Blub udah kalah kah guys Jangan dong Jangan dong Blub Gede El Granmaja terlihat masih sehat Guys Kayaknya masih bisa bertarung ya guys Cuman si Blub Apa kabar guys Soalnya yang baru-baru sekali dia ini si El Granmaja ini guys Apa yang terjadi Melarikan diri Kita tak bisa ikuti dia dengan drone Wah kenapa gak langsung dimisil aja sama manusia-manusia ini ya guys ya Apakah bakal ada part 2 guys ya Ini kalau dimisil ya guys ya Dinuklirlah minimal Bakal mati sih gitu si El Granmaja ya guys ya Tidak, tidak Kita bisa kehilangannya katanya guys Kita harus tau keberadaannya Kenapa gak dipasang pelacak gitu ya Bro, bro Jor, subunitin berulat berikutnya Apakah ini guys Apa yang bakal terjadi guys Udah putih kayaknya si Blub Udah masuk surga ya guys ya Hah Ada apa nih Drone Periodis 9 per 35 Apakah 9 sudah dikalahkan Ini 17 sudah dikalahkan Drone-nya Oh iya guys Mungkin kayak gitu guys ya Junio 29 Junio 30 Apaan nih Ada apa ini guys El Granmaja Singwe Despargicito 7 hari telah berlalu sejak pertemuan Gemilang Antara kolosi terbesar yang diketahui Baru yang diketahui guys Jadi masih banyak yang belum diketahui Nah, menurut kalian naga Masih ada apa gak Umat manusia telah mandi Air dingin dan terguncang Oleh ketidakpastian takdir kita Dunia berteriak Apa langkah selanjutnya Jelas lah guys Kalau ketemu kayak gitu Kenapa dia gak langsung Nuklir aja ya guys ya Masalahnya dia cuma Mengintai aja sama manusia ya guys Gak ada tindakan apa gitu kan Please lah ya men Lu mau nonton Atau mau Bertahan hidup gitu ya guys ya Drone-nya dia masih mengintai Cuman belum melihat lagi guys Ini aku bilang Jadi lautan tuh masih 90% Yang terlihat guys Tapi kenyataan yang menyedihkan Ada bahwa kita memiliki pertanyaan Sebanyak mereka Mengapa makhluk ini Mengumumkan kehadiran sekarang Oh iya betul guys Kenapa makhluk ini Baru muncul sekarang Maksudnya mereka ya guys ya Apa peran yang dimainkan Kolosi ini Jadi ada peran di dunia kita Katanya guys Ya, ya mereka kehidupan bro Atau alasan konflik Titanic mereka Jadi mereka ini War gitu guys Apalagi yang tersembunyi Di kegelapan laut dalam Atau di kedalaman hutan kita Yang paling tebal Oke guys jadi di Oh iya guys Aku baru ingat Kalau hutan kita itu Masih banyak Belum juga diketahui oleh manusia Karena saking tebal Hutan-hutan di dunia Apalagi di Amazut Itu kan banyak sekali Hutan-hutan yang tertutupi Oleh pohon-pohon yang sangat tinggi Dan besar-besar guys Siapa tau ada Titanoboa Karena tau Titanoboa gak Itu adalah Bulan terbesar di dunia Konon katanya guys ya Ini masih paus yang terlihat guys Tanyaannya yang membuat kita Khawatir sekarang adalah Apakah Elgran Maja masih hidup Kami sangat takut monster ini Ada di bawah sana Mengintai Sehingga kami belum turun Untuk mencari Tubuh The Brook Umat manusia menaruh Semua harapan Pada kemenangan Catechan Super Mencari kembali Kenormalan Ini udah normal bro Cuman mereka aja Belum menampakkan diri ya guys ya Karena mereka punya kehidupan juga Di dasar laut sana guys Yang lebih dalam lagi Yang manusia tuh gak bisa kesana Sayang sekali bahkan Dengan kematian Seperti ular itu Kenormalan yang Kita nikmati Tidak akan pulih Ada lebih banyak monster Di bawah sana Udah aku bilang apa guys Binatang ditemukan Dan ditemukan Dan nasib kami Tampaknya semakin Terancam Ini akan apalagi guys Apakah ini The Bloop Atau ini adalah Bayangan The Bloop Yang terekam Kamera Scanning gitu guys Sebentar lagi Kita akan menyelam lagi Di perairan Karibia ini Itu sudah meninggal Berarti guys Berarti sekarang Elp Maja yang menguasai Lautan yang kita ketahui Untuk saat ini guys ya Dan kita akan melihat Mayat lawan Pemberani ini Oke Jadi kan tadi Si Bloop itu Melawan si Elp Gran Maja Nah manusia itu Mau nyari mayatnya Si Bloop ini guys Mau diteliti mungkin ya guys ya Oh my god Kasian sih guys The Bloop Ikan Nabi Oh ini ya guys ya Selamat coy Gimana guys Menurut kalian guys Apakah ada Ikan yang lebih Opinir daripada ini Tapi menurut first statement Pasti ada ya guys ya Mungkin itu Kak Raken Atau yang lain sebagainya guys ya Guys Jadi ini ukuran-ukuran Monster-monster yang tadi guys ya Jadi ukuran King Kong Itu segini Segunung Epres ya guys ya Terus ukuran Elp Gran Maja Itu hampir sama Sama Bloop Cuman Elp Gran Maja ini Lebih panjang ya guys ya Terus ada Godzilla Godzilla-nya juga Hampir seukuran Bloop Tapi Bloop ini tuh Ukuran tuh gede banget ya guys Apalagi mulutnya ini guys Mungkin kalau Bloop pintar Dia ngebuka mulutnya Terus ngemakan si Elp Gran Maja Cuman bahayanya adalah Ketika dimakan sama Bloop Elp Gran Maja ini Ngamuk di dalam perutnya Bloop gitu ya guys ya Terus meninggoy juga guys Jadi banyak pilihan Jadi udah dipastikan Kalau Elp Gran Maja itu Pemenangnya ya guys ya Wah kasihan si Bloop guys Panjangnya segini coy Bloop aja segini guys Udah kalah panjang Guys jadi 2003 Itu Elp Gran Maja itu Segini ya guys ya Mungkin aja ya guys ya Ini tuh udah ditemukan oleh NASA Cuman gak mau dikasih tau Kita biar kita sebagai manusia Itu gak panik ya guys Bahwa Sebenernya tuh ada Monster-monster yang lebih Mengirikan lagi guys Dimakan kayak gitu coy Langsung habis guys Ini tahun 2002 ya guys Baru-baru ini guys Ini dia Elp Gran Maja ya guys Gede banget coy Oh my god Dia kalau lompat nih Helikopternya pasti menigui Udah pasti guys Ini monster laut guys Jadi Elp Gran Maja itu Panjang itu segini guys Kalau Bloop itu cuman 348 Jadi hampir dibilang Dua kali lipatnya si Bloop Panjangnya si Elp Gran Maja Cuman Lebar kepalanya itu Elp Gran Maja lebih lebar Kalau gendutnya itu Lebih gendut Bloop ya guys ya Oh my god Oh my god Gimana nih guys Sangat seram sekali guys Nah ini aku bilang Jadi lebih gendut si Bloop Daripada si Elp Gran Maja ini guys Elp Gran Maja itu Kurus Cuman dia panjang Dan kuat ya guys ya Guys jadi konon juga katanya Itu Elp Gran Maja itu bisa menelan Apapun ya guys ya Kita lihat guys Sebenernya kekuatannya apa guys Oke jadi Bloop itu bisa menelan Bloop yang kecil dan Kapal yang gede Tahun 2012 ya guys ya Nah tahun 2020 Elp Gran Maja guys Ini adalah kapal selam ya guys ya Oh my god Terus 2023 Bloop ini makin OP guys Manusia aja sebesar itu coy Ini Bloop sebesar apa guys Habis loh guys ya Guys kalau dari ketinggian ya guys ya Kalian lihat disini ada helikopter Dan Elp Gran Maja itu sebesar ini guys Bayangin aja guys ya Helikopternya udah gede Ini Eh The Bloop maksudnya Ini segede ini coy Oh my god Ini sebelum pertempuran tadi ya guys ya Dan Elp Gran Maja Oh my god Ini kalau bisa dibilang serem yang mana ya guys ya Udah pasti sereman Elp Gran Maja guys Ini kayak cacing besar Alaska Cuman kepalanya gede Kayak ikan pari ya guys ya Wah ini gila sih ini guys OP sini ikannya guys ya Nah jadi ini guys Elp Gran Maja yang kayaknya Pernah ditemukan dan difoto ya guys ya April 18 2002 guys Buset Nah ini guys terakhir Rekaman suaranya terdengar ya guys ya Ini suaranya Elp Gran Maja guys Soalnya manusia cuma bisa Naruh alam doang ya guys ya Dan dia mendengar suara-suara Seram ini guys Ini El Gran Maja nih Oh my god Seram sih guys Gimana menurut kalian guys Coba komen di bawah ya guys ya Dan pokoknya setuju di next video Kita bakal bahas di Tanoboa Coba komen juga ya guys ya Lain bisa kalian ketawa guys Kalian bisa panggil ketawa ya Let's go Bruce Bye bye